Beberapa hari terakhir banyak sekali informasi yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa PN Network ini merupakan salah satu anggota dari standpoint engineering computer science yang diantaranya ada beberapa perusahaan besar seperti Apple, Amazon, Samsung, dan lain sebagainya. Dan ini cukup menarik untuk kita gali apakah informasinya akurat dan bisa dipercaya. Dan kalau memang benar seperti itu adanya, kita bisa pastikan bahwa suatu hari cepat atau lambat PN Network benar-benar akan menjadi salah satu aset kripto nomor satu atau mungkin di belakang Bitcoin. Simak video hingga selesai. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel ZaOfficial. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya dulu. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Terus aktifin notifikasi agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi jika bangza mengupload video. Oke, seperti yang tadi bangza katakan di awal, bahwasannya belakangan ini ada banyak sekali informasi yang memuat tentang PN Network. Ada yang mengaitkan PN Network dengan perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ada juga yang mengaitkan PN Network dengan bank-bank ternama di dunia. Namun ada pula di antaranya informasi itu adalah hoax. Oleh sebab itu, bangza take video ini untuk menggali informasi apakah informasi yang beredar tentang PN Network yang menjadi salah satu anggota perusahaan-perusahaan ternama yang tergabung di Stanford Engineering Computer Science itu benar atau tidak? Oke, seperti yang teman-teman lihat mungkin di grup-grup Facebook, grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp, ataupun mungkin di Twitter yang diunggah oleh berbagai sumber mengatakan kalau PN Network adalah salah satu dari 53 perusahaan yang tergabung dalam Departemen Ilmu Komputer Universitas Stanford. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dan di sini dikasih tautan. Dan kalau kita klik tautannya, kita akan dibawa ke halaman Stanford Engineering Computer Science. Teman-teman bisa lihat ada perusahaan Apple, Amazon, kemudian ada Samsung, ada juga perusahaan Nvidia, dan di sini ada PN Network. Kawan-kawan, saat ini kemajuan teknologi sudah benar-benar sangat canggih. Apalagi saat ini sudah masuk di zamannya AI, Artificial Intelligence. Banyak orang-orang jahat yang mencoba menduplikat suatu halaman ataupun website dengan hanya waktu yang kurang dari 24 jam. Website-website besar seperti ini bisa mereka duplikat dalam waktu yang singkat. Nah, untuk mencari bukti apakah benar PN Network menjadi salah satu anggota dari Stanford Engineering Computer Science sebagaimana Apple, Amazon, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, caranya adalah kita masuk ke website resmi dari Stanford Engineering. Oke, kita masuk ke Google, kita cari Stanford Engineering. Nah, ada di halaman paling atas, kawan-kawan, kita buka seperti ini. Dan ini adalah halaman resmi dari Universitas Stanford. Di mana di sini kita bisa mendapatkan informasi dari kampus ini, kawan-kawannya, termasuk para dosen, fakultas, dan juga program study. Di bagian atas teman-teman bisa melihat ada Admission Aid, Student Academic, Faculty Research, Get Enflopped, dan About. Nah, ini adalah situs resmi dari Stanford Engineering. Terus kalau kita lihat di bagian Get Enflopped seperti ini, dan kalian scroll ke bawah dan klik Industri Collaboration, ternyata Stanford Engineering memang mengadakan kerjasama ataupun industri kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Artinya, Stanford Engineering memang punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dan juga mereka membuka affiliate program. Berarti ada kemungkinan bahwa Fine Network bekerjasama dengan Stanford Engineering. Nah, untuk memastikannya, kemudian kita masuk ke bagian Get Enflopped yang ada tanda panah ke bawah, terus kita klik pada bagian affiliate program, maka akan tampil di sini beberapa program yang bisa bekerjasama dengan Universitas Stanford ini. Antara lain, Stanford AI Labs, kemudian ada AI Safety, ada Future of Digital Currency. Dan benar, ini memungkinkan Fine Network untuk bekerjasama dengan ilmu komputer Universitas Stanford. Apalagi Dr. Nicholas Koukalis juga merupakan dosen di situ. Nah, untuk melihat lebih lanjut, Pada bagian yang sama, teman-teman klik satu kali lagi pada bagian affiliate program. Ini masih di laman ataupun website resmi dari Stanford Engineering, kawan-kawan ya. Teman-teman klik our member, dan benar, ternyata Fine Network memang merupakan anggota dari Stanford Engineering Computer Science. Lengkap bersama dengan Apple, Amazon, Google, Nvidia, Samsung, Protocol Labs, dan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Artinya, informasi yang beredar soal ini tuh benar, ini bukan hoax, kawan-kawan ya. Karena kemarin itu ada teman-teman kita, subscriber kita yang meminta untuk bangza untuk mencari kebenaran tentang informasi ini. Dan hasilnya adalah betul bahwasannya, Fine Network merupakan anggota dari Stanford Engineering Computer Science di bidang affiliate program, kawan-kawan ya. Nah, jadi ini udah nggak bisa dipungkiri. Kalau Fine Network bisa duduk bersama dengan Apple, Amazon, Google, ya udah barang pasti karena Fine Network ini berpotensi dan juga menjadi peluang untuk bisa menjadi salah satu aset digital atau mata uang digital atau juga cryptocurrency yang terkemuka di dunia. Bisa di belakang Bitcoin atau malah bisa di atas Bitcoin. Kita nggak mengada-ngada, dari sini kita melihat dengan bukti nyata bahwa Fine Network ada di antara beberapa perusahaan besar terkemuka di dunia yang berpengaruh dan mengubah kemajuan teknologi di bawah naungan Stanford University Computer Science, kawan-kawan. Nah, contoh Apple. Kalau kita klik satu kali pada logo Apple, kita akan dibawa ke halaman resmi dari apple.com. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada iPhone 15 Pro dan lain sebagainya yang menandakan bahwa benar ada kerjasama antara Apple dengan Stanford University. Begitu juga dengan Google. Kalau kita klik satu kali, kita akan dibawa ke About Google, di mana ini adalah produk Google. pun sama dengan Samsung. Kalau kita klik, kita akan dibawa ke halaman resmi dari Samsung yang juga merupakan anggota dari apiliat universitas Stanford di bidang ilmu komputer. Dan kalau kita klik Pie Network, kita akan melihat laman resmi Pie Network adalah mainpie.com yang terhubung dengan apiliat program Stanford Engineering Computer Science. Dan Pie Network sudah tidak bisa diragukan lagi. Yang menjadi kendala saat ini adalah pribadi kita masing-masing, kawan-kawan ya. Ada yang sudah nggak sabar, muak, dan lain sebagainya. Dan itu menurutku manusiawi ya. Ya, karena yang namanya menunggu sudah pasti membosankan. Oke, jadi, piks ya, kawan-kawan ya. Bahwasannya betul bahwa Pie Network merupakan salah satu anggota dari Stanford Engineering Computer Science bersama dengan Apple, Amazon, Google, Hitachi, NVIDIA, Samsung, dan perusahaan-perusahaan ternama lainnya. Berarti, ada potensi yang luar biasa dari Pie Network ke depan, kawan-kawan. Dan jelas, ini bukan proyek abal-abal. Yang kemarin bilang kalau mining itu nggak bisa di HP, sekarang udah terbukti. Ada beberapa aset digital ataupun kripto yang ikut-ikutan mining di HP, mengikuti jejak Pie Network, seperti Omega Network, Kekor, tuh sekarang udah pada listing. Artinya bisa kan? Mining melalui handphone berkat kecanggihan teknologi yang diawali dan ditemukan oleh Pie Network. Nah, buat teman-teman yang udah malas-malasan nambang, mumpung masih ada kesempatan buat aktif nambang lagi. Informasikan ke teman-temannya, informasikan ke referral-nya. Apalagi saat ini, untuk mendapatkan satu Pie Network itu udah butuh 4 hari, 8 jam semakin sulit dan semakin sulit, kawan-kawan ya. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat tekan tombol like dan share ke media sosial kalian, baik di grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, dan grup-grup Facebook. Terima kasih telah menonton. Gue Bang Zah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.